Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita dong hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari Mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Gak usah lama-lama langsung serang leluhur Waktu berlalu dengan cepat, setengah bulan kemudian, ilusi dan dunia rahasia akhirnya akan terbuka Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dan iblis beracun yang tak terhitung jumlahnya memasuki ranah rahasia ilusi melalui segel Arus bawah dunia naga langit sepertinya telah tenang karena terbukanya ranah rahasia ilusi Tetapi semua orang tahu bahwa setelah ilusi dan misteri berakhir, inilah saatnya untuk melawan iblis racun Pertarungan antara para prajurit dan iblis beracun dari dunia naga surgawi di alam rahasia ilusi akan memulai pertempuran ini Di masa lalu, sebagian besar prajurit di dunia naga langit tidak memahami demon racun Tetapi di dunia ilusi dan rahasia ini, mereka pasti akan bersentuhan dengan poison demon Setan racun akan benar-benar terpapar pada para pejuang dunia naga surgawi Di dalam kamar, Qin Ming dan Mi Bei duduk berseberangan dengan surat Mi Fu Feng dan empat segel di depan mereka Qin Ming mengerutkan kening dan berkata, masuk Pintu terbuka dan lian ren muncul dengan orang misterius yang memakai topeng Mempesona, Qin Ming bertanya dengan heran saat melihat topeng itu Ya, pria bertopeng ini adalah pejuang yang menyusulnya dan melawannya Meskipun kekuatannya tidak sekuat miliknya, itu adalah pertempuran yang sangat dirugikan Qin Ming Kecepatan mempesona adalah yang tercepat dari peringkat yang sama yang pernah dilihat Qin Ming Dia toh tidak bisa mengejar ketinggalan Setelah pertempuran selesai, mereka mengubah pertarungan mereka menjadi sutra giyok Dan yang mempesona tidak pernah mencarinya lagi Mengapa orang yang mempesona menemukan diri Anda kali ini? Mungkinkah segel untuk memasuki alam ilusi? Dengan kekuatan yang mempesona, segel yang memasuki ilusi dan ranah rahasia bukanlah barang yang mahal Seharusnya mudah untuk membelinya Melihat pemimpin tersebut memanggil nama prajurit misterius itu, lian ren tahu bahwa Qin Ming mengenal pria misterius itu Pria misterius itu tidak membohongi dirinya sendiri, dia dan pemimpinnya adalah kenalan lama Setelah membawanya ke sana, lian ren menutup kamar dan pergi tanpa suara Setelah pesona masuk, dia sedikit tersenyum dan mengangkat topeng di wajahnya Melihat penampilannya yang mempesona, Qin Ming dan Mi Bei kaget Mi Bei melangkah ke depan dan menyentuh wajah Mi Jue dengan tidak percaya Dengan tangisan air mata, dia jatuh dan menjatuhkan dirinya ke atas Mi Jue sambil menangis dengan keras Saudaraku, aku pikir kamu sudah mati Aku sangat merindukanmu, kalian semua meninggalkanku Aku sangat kesepian, sangat kesepian Mi Jue menepuk punggung Mi Bei dan dengan lembut menghibur Sekarang kakakmu menjagamu, kamu tidak lagi sendiri Oke, jangan menangis, tidak peduli seberapa keras kamu, kamu akan menjadi kucing kecil Meremas hidung Mi Bei dengan manis, kata Mi Jue sambil tersenyum Emosi Mi Bei masih belum bisa tenang untuk waktu yang lama Ia memegangi Mi Jue dan menangis beberapa saat Akhirnya, mood Mi Bei menjadi stabil Saudaraku, aku jelas melihatmu berubah menjadi abu di depanku Kenapa? Ketika memikirkan kehancuran keluarga, Mi Jue menghela nafas Seperti kamu, aku dibawa oleh leluhurku Ketika Anda menyadari bahwa tahu sama dengan leluhur Anda Anda juga dapat melakukan metode penutup mata itu Kalau begitu orang tua Mi Bei menatap Mi Jue penuh harap Mi Jue menggelengkan kepalanya dengan sedih Orang tuaku benar-benar meninggal Cara nenek moyang kita tidak cukup dalam untuk membawa kita semua keluar Kita berdua sudah mencapai batasnya Satu hal lagi, jika kita hidup banyak, maka Demon Poison akan mengirim kita keluarga Feng Keluarga Feng pasti akan terungkap dan akan jatuh ke dalam pengejaran tanpa akhir Kin Ming mengangguk dengan jelas ketika dia mendengar kata-kata Mi Jue Dia tahu betul betapa Poison Demon sangat mementingkan ini Seniman bela diri alam naga darah suci yang hidup seribu tahun yang lalu Upaya tidak bermoral mereka untuk menghancurkan keluarga-keluarga ini Tentunya tidak akan memungkinkan sebagian besar anggota keluarga ini untuk bertahan hidup Kemampuan keluarga Feng untuk bertahan hidup pada Mi Bei dan Mi Jue adalah alasan kekuatan Miku Feng Selama waktu ini, Mi Jue mengenakan Topeng dan karena alasan inilah dia ingin datang Dao bisa membawa Mi Bei dan Mi Jue keluar dari Feng Mansion Kin Ming sama sekali tidak terkejut Dia sekarang memiliki pemahaman tentang Tao Kekuatan Tao sangat misterius Seperti saat Kin Ming mengunjungi Mi Go Feng Ruangan di bawah air yang terisolasi dari air diatur oleh Tao Di masa lalu, Kin Ming hanya merasa sangat misterius Tetapi dia tidak tahu mengapa sekarang dia telah memulai dengan Tao Dia mengerti bahwa itu adalah kekuatan Tao Jika Anda memahami Tao cukup tinggi dan cukup dalam Seniman bela diri akan muncul ribuan mil dalam sekejap Itu mungkin mudah Tao benar-benar terlalu kuat Sayangnya, sangat sulit untuk memahami Dao Setelah periode penebusan dosa ini Kemajuan Dao saya terlalu lambat dan terlalu lambat Aku tidak tahu berapa biayanya jika aku ingin mencapai kondisi pergi ke angin Kin Ming menghela nafas atas kekuatan Tao Dao sangat kuat dan Kin Ming sangat merasakan kultifasinya Tetapi kesulitan kultifasi Tao belum pernah terjadi sebelumnya Mi Fu Feng mencapai puncak alam naga Dan Kin Ming berada di luar jangkauan pemahamannya Kenapa kakakku tidak menunjukkan tubuh aslinya saat kita bertemu saat itu? Mi Bei berkata dengan mata merah Tahukah kau betapa aku merindukanmu? Aku juga merindukanmu dan mengkhawatirkanmu Mi Jue tersenyum Jadi aku bergegas segera setelah aku mengetahui tentang beritamu Saya sangat lega melihat kemajuan Anda Dia berdiri, mengambil anggur di atas meja Dan menyesap keluarga Feng telah pergi Musuh kita sangat kuat Mulai sekarang, kita akan maju dengan kebencian Dan kita tidak bisa lagi cuek dan cuek seperti dulu Jika saya muncul, Anda mungkin tidak dapat tumbuh menjadi Mi Bei saat ini jika Anda memiliki dukungan Saat dia berkata, Mi Jue membungkuk ke Kin Ming Terima kasih atas saranmu untuk adikku Melihat wajah dewasa Mi Jue, Kin Ming menghela nafas dalam hatinya Ketika saya pertama kali melihat Mi Jue, dia sangat brilian Di lanceng, keluarga Feng memang pantas menjadi bagian dari keluarga teratas Di keluarga, ada Miku Feng, orang kuat di alam naga darah suci Dan tidak ada yang berani mengambil kumis harimau Keluarga Feng terletak di tengah danau terindah di Lanzu Dan keluarga pejuang yang tak terhitung jumlahnya mengaguminya Kin Ming bisa membayangkan pukulan ke Mi Jue dari jatuhnya keluarga Feng Kin Ming mengagumi pria yang tidak membiarkan pria ini merasa tidak berdaya Dia menerima hadiah ini dan bersulang untuk Mi Jue segelas anggur Saya selalu menganggap Mi Bey sebagai saudara perempuan saya sendiri Dan Anda tempatnya tidak dapat dihubungi dengan melakukannya Kita semua punya musuh, Poison Demon Aku akan memanggangmu dengan segelas anggur ini Karena kamu di sini, jangan pergi lagi Saya tidak takut pada setan beracun Jika mereka berani datang, saya akan membiarkan mereka datang dan pergi Apa yang dikatakan Kin Ming sangat berapi-api Dan Mi Jue terpesona olehnya Ketika dia bertemu Kin Ming untuk pertama kalinya Dia merasa bahwa pemuda ini pasti akan mencapai sesuatu di masa depan Oleh karena itu, dia sangat ingin berteman dengan Kin Ming Tanpa diduga, pencapaian Kin Ming akan mencapai tingkat yang mencengangkan Tuan dari aliansi kota Cloud Betapa tingginya posisi ini Sekarang seluruh dunia naga langit dapat mengatur kekuatan yang paling kuat Kecuali untuk Demon Poison dan asosiasi pemburu iblis Hanya Kin Ming Kin Ming lebih muda dari dirinya sendiri Dan kekuatan aslinya jauh lebih rendah darinya Tapi sekarang saya tidak tahu seberapa besar saya melampaui diri saya sendiri Memikirkan waktu, Mi Jue dipenuhi dengan seruan Setelah keduanya mabuk, hubungan itu semakin dekat Mi Jue berkata dengan tenang Pemimpin, kali ini ada satu hal yang ingin aku minta bantuanmu Panggil saya Kin Ming untuk bertepuk tangan Dan pemimpin itu memanggil Kin Ming tersenyum tipis Apa yang Anda butuhkan Selama saya memilikinya Saya bisa memberikannya kepada Anda Terima kasih Mi Jue melengkungkan tangannya Kali ini aku ingin memasuki ilusi dan alam rahasia bersamamu Saya telah mencapai alam jiao Dan saya tidak dapat lagi mengendalikan keganasan darah suci di tubuh saya Saya berharap mendapatkan bantuan Anda untuk menemukan harta karun yang dikatakan leluhur di alam ilusi dan rahasia Kekuatan Mi Jue mencapai tahap jiao dan Kin Ming menyadarinya begitu dia masuk Di alam rahasia, kami saling membantu, kami tidak bisa membicarakan siapa yang akan saling membantu Kin Ming menepuk bahu Mi Jue Saudaraku, senang bisa memasuki ilusi dan dunia rahasia bersamamu Wajah Mi B penuh dengan senyuman Mi Jue memegang tangan Mi B di dunia ini Hanya merekalah yang bergantung satu sama lain Kin Ming mengambil segel yang memungkinkan tiga orang memasuki dunia ilusi dan rahasia pada saat yang sama di gudang aliansi Jika Anda ingin memasuki alam ilusi, Anda perlu menggunakan kekuatan segel Segel biasa hanya bisa dimasuki oleh satu prajurit dan segel itu milik tingkat ular Dan level jiao bisa masuk bersama dengan dua prajurit yang bernilai tinggi Dan bisa masuk bersama dengan tiga prajurit adalah segel level naga dan nilainya tak terukur Tapi bagi Kin Ming, ini bukan apa-apa Besiaplah, kita akan memasuki ilusi dan kekosongan Kin Ming memiliki banyak pil sempurna di tubuhnya dan zat lain juga sangat mencukupi Bahkan jika satu orang lagi masuk, tidak perlu mempersiapkannya secara terpisah Setelah mendapatkan persetujuan dari keduanya, Kin Ming merobek segel di tangannya Ada kesurupan, dan ketika dia bangun, dia telah mencapai bumi yang hangus Apakah ini alam rahasia ilusi? Melihat tanah tandus di sekitarnya, Kin Ming menarik napas dalam-dalam Sumber gas di sini jauh lebih melimpah daripada di luar Menutup matanya, Kin Ming merasa sedikit Tau di sini juga lebih jelas dari dunia naga langit Semua tanda menunjukkan bahwa mereka telah mencapai alam rahasia ilusi Pada saat ini, sekelompok prajurit berbaju hitam terbang dari langit mendesing dan langsung mengelilingi mereka Tidak perlu membedakan Demon Seeking Seal dan Kin Ming tahu bahwa orang-orang ini adalah iblis beracun Kin Ming memandang mereka dengan desahan lega Kekuatan para pejuang ini sebagian ada di alam banjir dan sebagian lagi di alam ular Tanpa setan racun alam naga Juga, Demon Dragon Realm Poison tidak mudah untuk dikembangkan Jika benar-benar mudah untuk dibudidayakan, iblis racun tidak akan bersembunyi di sudut gelap Tetapi akan langsung bertarung dengan para pejuang dunia naga langit Prajurit dunia naga langit Saat Kin Ming melihat sekelompok orang ini, pihak lain juga melihat beberapa orang Kin Ming Mi Bei sedikit takut dengan mereka dan tidak bisa menahan diri untuk bersembunyi di belakang Mi Jue Melihat orang-orang yang tidak baik, Kin Ming tersenyum sedikit Sudah lama sejak saya bertarung Saya tidak berharap untuk memiliki pertempuran yang hebat ketika saya datang ke alam rahasia imajiner Kin Ming tidak bertarung untuk waktu yang lama Sejak dia tahu bahwa Poison Demon sengaja berurusan dengan dirinya sendiri Kin Ming sangat berhati-hati dan tidak berani meninggalkan Yun Cheng sama sekali Selain itu, karena penyerapan energi misterius dari harta asing Kekuatannya telah meningkat ke tingkat ketujuh dari alam banjir Tetapi kekuatannya tidak stabil karena ini Dia biasanya menggunakan Yuzong untuk menstabilkan alam Tetapi jika dia ingin benar-benar stabil dan meletakkan dasar yang kokoh Dia tidak bisa hanya menggunakan Yuzong Dia awalnya berencana untuk datang ke ilusi dan dunia rahasia untuk menstabilkan wilayahnya Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia masuk, sejumlah besar iblis beracun akan menyerang Inilah yang dia inginkan Mi Jue, lindungi Mi Bei dan serahkan iblis beracun ini padaku Mi Jue memandang iblis beracun ini dengan waspada dan mengangguk lembut Kamu harus berhati-hati, jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, lari Hah! Mendengar kata-kata Kin Ming, iblis racun yang tampaknya menjadi pemimpin tiba-tiba berteriak Saya tidak mengharapkannya, saya ingin membunuh kami tanpa kemampuan saya Anda pikir Anda adalah Kin Ming? Saat memasuki alam rahasia ilusion void, Kin Ming mengubah penampilannya untuk mencegah dikejar oleh demon racun alam naga Jadi iblis beracun ini bahkan tidak tahu bahwa orang yang mereka terkepung adalah benar-benar Kin Ming Kin Ming tersenyum tipis, benar, saya Kin Ming Ketika suara itu jatuh, sosok Kin Ming menyala, muncul di depan iblis racun terkemuka dan membanting dadanya Dengan pukulan ini, dia menggunakan kekuatan penuhnya, menggunakan serangan Feng Huo Dao Syair yang kuat dari Daoki membuat banyak setan beracun ketakutan Mereka mengepung, bukankah seharusnya itu menjadi pembangkit tenaga listrik alam naga Ingin membunuhku, setan racun terkemuka melihat kepalan tangan yang mendekat dengan ekspresi menghina di wajahnya Meskipun pihak lain memahami Tao dan mampu menggunakan Tao dalam serangan, itu agak mengejutkan Tapi aura pihak lain jelas dan polos, itu pasti alam banjir, bukan alam naga Karena ini bukan alam naga, di mana bisa kuat dan kuat Dia tidak pernah dihancurkan oleh prajurit dengan pangkat yang sama Yang lain tidak bisa, pemuda di depannya bahkan lebih mustahil Kin Ming membuat pukulan berat, dengan kekuatan yang tak tertandingi, membombardir dadanya Seluruh dada langsung tertusuk dan darah mengalir Mata pemimpin Poison Demon itu penuh dengan ketidakpercayaan Dia hanya ingin bersembunyi, tapi pada akhirnya dia tidak berhasil Ada kekuatan tak terlihat di sekelilingnya, menahannya Seperti serangan seorang prajurit alam naga Meskipun pengekangannya jauh lebih lemah dari kekuatan alam naga Kekuatan serangannya telah mencapai tingkat alam naga Bagaimana tubuhnya yang rapuh bisa menahan serangan seorang seniman bela diri naga Pemimpin iblis racun mati tanpa bergerak, mengejutkan banyak iblis racun Mereka bereaksi dalam sekejap, dan tidak bisa menahan amarah Dia hanya ada di alam jiao, dan dia tidak bisa menggunakannya selamanya karena serangan barusan Lebih dari selusin iblis beracun bergegas menuju Kin Ming tanpa takut mati, mencoba menghancurkannya menjadi ribuan bagian Mereka datang dengan cepat dan kembali lebih cepat Ketika dia bergegas, dia marah, tetapi ketika tubuhnya terbang kembali, dia kehilangan kesadaran Hanya dalam beberapa saat, seluruh lantai dipenuhi dengan mayat iblis racun di alam banjir Dan seniman bela diri iblis racun lainnya memandang mereka dan ketakutan Jika selusin Poison Demons di Float Realm ini dapat melukai Kin Ming, moral mereka tidak akan runtuh 13 iblis beracun di alam banjir mati begitu sederhana, bahkan tanpa menyentuh sudut pakaian lawan Melihat Kin Ming berdiri di sana, Feng Qingyun menatap dirinya sendiri dan yang lainnya, moral keruntuhan Poison Demon bahkan lebih rendah Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan mereka segera mundur dan lari Terhadap kelompok orang yang paling kuat, Kin Ming mengejarnya Setelah membunuh beberapa iblis beracun di alam banjir, Kin Ming mengemasi barang rampasan sesuka hati dan kembali ke Mi Bei dan Mi Jue Dia tidak peduli dengan pil dan sumber daya yang dibawa oleh Poison Demon Yang paling peduli adalah darah iblis racun Yang paling diinginkan Kin Ming adalah darah demon racun alam naga, tapi sayangnya, demon racun alam naga menghargai hidupnya sendiri Bahkan jika dia dikelilingi, dia akan menghancurkan darah tubuhnya dalam keadaan dia pasti akan mati Sampai sekarang, Kin Ming hanya mengumpulkan sepotong darah iblis racun naga realem Di bawah pemurnian Kin Ming Yu Huo, berhasil dimurnikan menjadi mutiara giyok Akhirnya, itu dijadikan simbol mencari sihir Itu tidak melampaui tingkat naga, tetapi memiliki satu fungsi lebih dari segel pencari sihir tingkat naga biasa Ia bisa merasakan lokasi spesifik dari iblis beracun dalam jarat seribu kaki Dengan segel pencari sihir yang dibuat oleh Kin Ming dengan darah iblis beracun di alam naga, Kin Ming tidak perlu khawatir secara tidak sengaja bertemu dengan naga beracun di alam ilusi dan rahasia Jika Anda menemukan iblis racun alam naga di kejauhan, berjalanlah selangkah lebih awal atau cukup sembunyi Jarak seribu kaki sudah cukup bagi Kin Ming untuk bersembunyi Karena segel ajaib ini, Kin Ming berani membawa Mi Bei ke dalam ilusi dan ilusi Jika tidak, setelah masuk, dia mungkin dikejar oleh demon racun alam naga kapan saja Dia mungkin melarikan diri, tetapi Mi Bei tidak bisa melarikan diri Kakak Kin Ming, kau menjadi lebih kuat lagi Melihat iblis beracun yang baru saja mengelilinginya dan yang lainnya, sekarang sekarat dan berlari, Mi Bei melompat dengan gembira Mi Bei di samping bahkan lebih tercengang Terakhir kali dia dan Kin Ming bertarung, meskipun Kin Ming mampu mengalahkannya Kekuatannya dianggap kuat, tetapi itu hanya di alam ular, dan itu tidak banyak menjelaskan Tapi kali ini, Kin Ming menghadapi iblis beracun di alam banjir, bukan satu atau dua, tapi satu kelompok Tapi dia tidak menyangka Kin Ming bisa membunuh mereka tanpa cedera Ketika dia menunggu orang lain di kepung, Mi Bei masih khawatir dengan banyaknya iblis beracun Mereka mungkin tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa jatuh ke dalam pertempuran sengit Jika ada pemburu iblis yang lewat, mungkin mereka bisa menyelamatkan hidup mereka Dia terlalu banyak berpikir, kekuatan Kin Ming menjadi luar biasa Pejuang darah suci yang sama, mengapa Kin Ming begitu kuat, dan meskipun saya lebih baik dari prajurit biasa Dibandingkan dengan Kin Ming, saya bukan apa-apa Mi Jue tidak bisa memahaminya, dia juga seorang pejuang darah suci Meskipun kecepatan adalah kekuatannya, tetapi tempat lain tidak terlalu buruk Terutama ketika langkah pertama Kin Ming adalah menyerang iblis racun pemimpin Dia berdiri jauh, dan dia sedikit takut di dalam hatinya Sama seperti teriakan iblis beracun, serangan Kin Ming sudah memiliki kekuatan seorang prajurit alam naga Kin Ming, kenapa kamu begitu kuat? Mi Jue dengan rendah hati meminta nasihat Kin Ming menggelengkan kepalanya Dia melihat telapak tangannya, saya baru saja menyerang dan tubuh saya tidak menentu Jelas, fondasi saya tidak kuat Peningkatan kekuatan terlalu cepat, menyebabkan negara menjadi tidak stabil dan tidak dapat mengerahkan semua kekuatan Ini bukan apa-apa Setelah aku sepenuhnya mengontrol kekuatanku, kekuatanku bisa ditingkatkan hingga 30% Ada pun mengapa saya lebih baik dari level yang sama Kin Ming menyentuh kepalanya dan menggelengkan kepalanya Saya tidak tahu mengapa, mungkin kebugaran fisik saya sangat baik Faktanya, Kin Ming mungkin menebak alasannya Darah suci di tubuhku sepertinya berbeda dari darah suci prajurit lain Jika tidak ada pemilik darah suci, mereka seperti darah suci saya Dengan keganasan yang begitu kuat, mereka tidak bisa dipromosikan ke tahap banjir Meskipun itu hanya tebakan, Kin Ming pada dasarnya yakin Kekuatannya saat ini ada di alam banjir Dan untuk pejuang lain, di usianya, sudah sangat cepat untuk naik ke alam banjir Terutama di antara para pejuang darah suci, dia lebih dari itu Namun, untuk Kin Ming, kecepatan promosinya terlalu lambat, terlalu lambat Sumber daya yang dianikmati bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki pejuang lain Dia dapat menyerap kekuatan misterius di harta asing dan dapat meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat Selain itu, harta karun penyerap air juga bisa menekan keganasan dalam darah suci Seniman bela diri darah suci lainnya, tidak mungkin untuk menikmatinya Mereka hanya bisa mengandalkan kemauan mereka sendiri untuk menekan keganasan di tubuh mereka Hal lain, Kin Ming mungkin lebih buruk dari prajurit lainnya Tetapi dalam hal kemauan dan suasana hati, dia sangat bangga dan selalu jauh di depan Prajurit lain pasti tidak sebaik diri mereka sendiri, dan mereka jauh lebih buruk dari diri mereka sendiri Dalam keadaan pikirannya, bahkan dalam menghadapi penindasan ribuan seniman bela diri alam naga, dia bisa menghadapinya dengan tenang Kondisi pikiran seperti itu, bahkan jika itu adalah seniman bela diri naga, banyak yang bukan lawannya Beberapa prajurit naga realem lebih baik darinya, belum lagi prajurit darah suci itu Dengan kondisi batin yang begitu kuat, tidak ada cara untuk menekan keganasan darah suci dalam tubuhnya, dan ia membutuhkan bantuan dari luar Jika itu adalah seniman bela diri darah suci lainnya, seperti dia, darah suci di tubuhnya memiliki keganasan yang begitu kuat Diperkirakan bahkan alam ular tidak dapat menerobos bagaimana ia dapat menembus alam banjir Seniman bela diri lainnya tidak memiliki pil giok kualitas yang sempurna, dan energi dari harta karun aneh untuk menekan kekejaman darah dalam tubuh Semakin kuat keganasan dalam garis keturunan, semakin kuat kekuatannya, yang hampir pasti Kesimpulan ini jelas, terlepas dari binatang buas di dunia, semakin kuat keliaran mereka, semakin kuat kekuatan mereka Hanya yang kuat yang bisa memiliki aura pembunuh yang tak tertandingi Mustahil bagi seorang bijak, atau bahkan orang biasa, untuk membawa aura pembunuh di tubuhnya, yang tidak realistis Dan semua tanda menunjukkan bahwa darah suci di tubuhnya mungkin lebih dari sedikit lebih kuat daripada darah suci di prajurit lain Jika prajurit lain menjadi monster, mereka tidak akan bisa mengalahkan musuh dengan lebih banyak tingkatan, dan paling banyak mereka akan menarik lebih banyak tingkatan Setelah tubuh tidak tahan, dan transformasi diangkat, maka prajurit akan terluka parah dan tidak dapat bergerak Tapi dia berbeda Setelah dia berubah, dia bisa dengan mudah melewati pertempuran Sama seperti sekarang, Kin Ming sangat percaya diri, setelah dia berubah, bahkan jika dia adalah orang yang kuat di puncak alam naga, dia akan berani bertarung Jika itu adalah tahap awal dari alam naga, dia bisa dengan mudah membunuhnya Meskipun keadaan pikiranku kuat sekarang, begitu aku bertransformasi, kekejaman di tubuhku akan sangat meningkat Lalu aku ingin menerobos alam naga Kurasa aku perlu menemukan harta yang menekan keganasan itu Jadi jika kamu tidak bisa menjadi monster, cobalah untuk tidak berubah Kin Ming mampu dengan mudah menahan kekerasan dalam garis keturunannya setelah peningkatan yang signifikan dalam suasana hatinya Tapi dia tidak berani menjadi monster Dengan setiap transformasi, keganasan darah suci akan meningkat pesat Dia juga ingin menerobos alam naga, mencapai alam yang tidak diketahui, dan pergi ke kehampaan yang tak berujung Tapi dia tidak bisa menerobos karena keganasan darah suci Semakin sedikit darah suci di dalam tubuh, semakin baik Saya telah menginstruksikan Lions Warriors untuk menemukan Clear Blood Grass untuk saya Saya tidak tahu apakah ada di ilusi dan alam rahasia, dan saya tidak tahu apakah mereka dapat menemukannya Kingsway Kau adalah sumber utama untuk menyempurnakan pil Kingsway, dan itu adalah pil yang diberikan kepadanya oleh Mi Fu Feng Efek dari pil pembersih darah dapat sepenuhnya menghilangkan keganasan dalam darah ahli bela diri darah suci Tetapi rumput pembersih darah telah punah di dunia naga, dan tidak diketahui apakah ada di alam rahasia ilusi Kemana kita harus pergi sekarang? Mi Bey mengangkat kepalanya dan bertanya setelah menyantap camilan Karena Mi Bey tahu bahwa Mi Jue belum mati, dia menjadi lebih ceria Mi Bey yang lincah itu sepertinya akan kembali lagi Pilih arah mana saja, selama perjalanan, kami memperhatikan origin ki di udara Kata Qin Ming dengan santai menunjuk ke satu arah Akal sehat ilusi dan dunia rahasia, semakin Anda masuk ke dalam, semakin kaya origin ki di udara Tapi di sini, mereka sama sekali tidak mengenalnya, sama saja pergi ke sana, pilih saja arah sesuka hati dan amati origin ki di udara Akibatnya, Qin Ming memilih arah yang benar, semakin banyak mereka berjalan, semakin kaya origin ki di udara Ini membuktikan bahwa mereka sedang menuju pusat ilusi dan dunia rahasia Semakin pinggiran, semakin langka dan lebih umum harta ilusi dan dunia rahasia Jika Anda masuk ke dalam, harta karun akan menjadi lebih berharga, tetapi Anda mungkin juga menghadapi bahaya yang tidak diketahui Lingkungan sekitar selalu membuatku merasa hancur Qin Ming mengerutkan kening saat dia melihat bumi yang hangus di sekitarnya Rusak, Mi Jue bingung Qin Ming berpikir sejenak dan menjelaskan, ini seperti sebidang tanah, dan bahkan sebidang ruang ini seharusnya bukan miliknya, tetapi disambung Mi Bei mendengarkan kata-kata Qin Ming dan tersenyum Saudara Qin Ming, Anda terlalu banyak berpikir Saya tidak tahu berapa tahun ilusi dan alam rahasia telah ada Jika benar-benar rusak dan disambung, itu tidak akan mungkin sampai sekarang Itu juga tidak ditemukan Apa yang dikatakan Mi Bei sangat masuk akal, dan Qin Ming tidak lagi memikirkannya, tetapi perasaan ini tetap ada di benaknya Perasaan ini begitu nyata, dan dia melihat sekeliling berkali-kali, tetapi tidak ada bukti yang membuktikan bahwa ini adalah sembungan dari dunia yang rusak Ilusi dan ilusi akan dibuka setiap seribu tahun, dan setiap saat ilusi dan ilusi akan berbeda Jika Anda ingin menemukan harta karun yang berguna bagi kami, Anda tidak dapat menjadi liar, Anda perlu menemukan arah yang benar dengan visi lingkungan Jue mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, dan berkata dengan serius Qin Ming mengangguk, baiklah, kita semua adalah pejuang darah suci, dan kita akan merasakan darah suci Harta karun yang mereka cari sangat penting bagi seniman bela diri darah suci mereka Itu adalah mayat orang kuat yang tak tertandingi Di alam rahasia ilusi, ada jumlah darah suci yang tidak diketahui Darah suci ini mungkin dijaga oleh binatang buas, atau mereka dapat mempengaruhi lingkungan dan menghasilkan makhluk aneh Legenda mengatakan bahwa di dunia ilusi dan rahasia, berapa tahun yang lalu, ada pertempuran yang mengerikan, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh di sini Pembangkit tenaga listrik tak tertandingi ini mengandung darah suci Darah suci tidak membusuk atau buruk, dan membawa kekuatan yang besar Seniman bela diri darah suci lainnya, jika mereka tetap di dekatnya, mereka dapat menyerap energi Jika Anda beruntung, itu mungkin diteruskan Tentu saja, tidak semua darah suci bisa diserap oleh seniman bela diri darah suci Beberapa darah suci sangat jahat, itu akan merayu prajurit, kemudian membingungkan prajurit, membuat prajurit darah suci menjadi gila, dan bahkan bunuh diri dan menjadi makanannya Jika Anda tidak sengaja mendekatinya, Anda akan merasa tidak nyaman dan tertekan oleh darah suci Sangat disayangkan bahwa kekuatan kita tidak dapat mengeluarkan darah suci Jika kita dapat membawanya ke dunia naga langit, bahkan tetesan yang paling umum sekalipun akan sangat berguna Pembangkit tenaga listrik tak tertandingi ini setidaknya berada di luar alam naga, dan hanya pembangkit tenaga listrik seperti itu yang dapat membuat darah suci di tubuh mereka tidak membusuk setelah kematian Darah suci ini memiliki kesadarannya sendiri, tidak mungkin mengikuti seniman bela diri keluar Mereka tidak ingin keluar, tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka Bahkan jika mereka menghadapi yang lemah dan memaksa mereka keluar, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri dan energi mereka akan menghilang di udara Mungkin darah suci ini sudah menganggap tempat ini sebagai rumah mereka Tunggu, ada Demon Dragon Realm Poison Demon Kin Ming tiba-tiba berhenti dan berkata dengan gugup Kekuatan spiritualnya telah terhubung dengan segel ajaib Dapat dirasakan dengan jelas bahwa ada titik merah yang jaraknya ribuan kaki, berkedip satu demi satu Melihat warna dan kecerahan, Kin Ming menilai bahwa ini adalah monster beracun di alam naga Mari kita ubah arah Kin Ming mengubah arah, dan beberapa orang terus bergerak maju Setelah berjalan agak jauh, Kin Ming tidak bisa menahan nafas lega Untungnya, itu dia, jika tidak kita akan bertemu dengan Demon Racun Alam Naga Kin Ming menghela nafas sambil melihat segel pemburu iblis di tangannya Di alam ilusi dan rahasia, tidak mungkin bagi mereka untuk mengubah arah ketika mereka bertemu iblis racun Karena ada banyak iblis racun di sini, jika mereka hanya perlu bertemu iblis racun, mereka akan mengubah arah Mereka bertiga sedang berjalan, dan dari waktu ke waktu binatang buas akan menyelinap menyerang Tetapi kekuatan mereka tidak kuat, dan mereka dengan mudah dikalahkan oleh Kin Ming dan Mijue The Originki di sini semakin kuat dan kuat, dan binatang buas semakin kuat dan kuat Kita harus berhati-hati Setelah terbang perlahan ke tanah selama sehari, mereka sudah maju jarak jauh Originki di sini sangat kuat, yang membuat Kin Ming sedikit khawatir Sudah sehari, dan mereka belum menyentuh harta apapun Aku tidak tahu mengapa iblis racun mengirim begitu banyak prajurit saat ini, mereka pasti punya rencana Sayangnya, kemampuan Poison Demon untuk menyimpan rahasia sangat kuat Kita hanya bisa mengetahui apa yang mereka buat melalui petunjuk, tapi kita tidak bisa mengetahui rencana spesifiknya Selama hari ini, Kin Ming bertemu dengan banyak iblis beracun Jika hanya ada tiga atau lima, dan tidak ada iblis racun alam naga, maka Kin Ming tidak akan sopan dan akan langsung membunuh mereka Waktu sangat mendesak, dan Mi Bei tidak membiarkan Mi Bei melakukannya, Kin Ming yang melakukannya sendiri Dia sekarang dalam keadaan tidak stabil, dan dia telah mengalami lebih banyak pertempuran untuk memperkuat kendali tubuhnya Ada banyak prajurit biasa, dan bahkan beberapa prajurit aliansi Kin Ming terhindar dari masa lalu dan tidak menyapa Di alam rahasia ilusi, semakin kecil jumlah orang, semakin baik, semakin kecil, semakin mudah untuk dihindari Dan dia tidak tahu pejuang mana yang menjadi mata-mata itu, jika dia diikuti oleh mata-mata itu, dia akan secara diam-diam menyampaikan berita itu kepada iblis racun Begitu beberapa naga mengepum mereka, mereka akan binasa Jadi yang terbaik bagi mereka bertiga adalah menemukan darah suci yang tepat dan menyerapnya secara diam-diam Racun iblis bisa mendekati darah suci, tetapi prajurit biasa tidak bisa Ini adalah hal yang sangat merepotkan Kin Ming mengingat catatan di buku-buku kuno, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya Darah dari Demon Poison berasal dari Supreme Being, dan tidak aneh kalau mereka bisa melawan Holy Blood Tetapi mereka tidak dapat menyerap energi dalam darah suci, ketika mereka bertemu dengan darah suci, seolah-olah mereka dalam masalah Karena seringkali ada bahaya yang tidak diketahui di dekat darah suci Saat dia berpikir, Kin Ming tiba-tiba merasakan sedikit getaran di tanah Tidak, binatang yang kuat ada di sini Kin Ming berdiri di depan Mi Bei dan melihat kekejauhan Segera, Mi Bei dan Mi Joy juga memperhatikan tanah bergetar Intensitas ini seharusnya menjadi binatang buas tingkat naga Benar saja, ledakan besar muncul di depan mereka Tingginya empat kaki, sangat gelap, dengan mata merah dan kulit tebal Itu seperti gunung kecil, setiap langkah tanah berjuang dengan sengit Kin Ming dan ketiganya sedikit tidak stabil Turun, Kin Ming dan ketiganya merosot dengan cepat Binatang raksasa itu lewat Tepat ketika Kin Ming berpikir bahwa mereka akan melarikan diri dengan lancar dan tidak ada yang terjadi Hidung binatang raksasa itu tiba-tiba mengendus dan menatap mereka Yah, dia menemukan kita Kin Ming diam-diam berkata bahwa itu tidak baik Benar saja, binatang raksasa itu mengambil langkah berat ke arah mereka Terbang Kin Ming tidak berani Ada binatang buas terbang tingkat naga di sini Bahkan jika tingkat naga kuat di langit, mereka tidak berani terbang Bukankah itu sama dengan memprovokasi binatang buas terbang ketika mereka naik Aku akan menghentikannya, kamu lari dulu Kin Ming berdiri di depan keduanya dan bergegas menuju binatang raksasa itu Saudara Kin Ming, Mi Bei berteriak dengan gugup Pergi Mi Jue tahu bahwa dengan kekuatan mereka, tinggal di sini tidak akan berguna dan hanya akan menjadi beban bagi Kin Ming Semakin cepat dia pergi sekarang, maka Kin Ming akan dapat menangani binatang buas itu secepat mungkin dan semakin aman dia Merasa Mi Bei dan Mi Jue pergi dengan cepat, Kin Ming memusatkan semua perhatiannya pada binatang raksasa itu Sudah lama sekali sejak ada pertempuran sengit Kupikir iblis-iblis beracun itu akan bisa melawanku, tapi aku tidak menyangka mereka akan kabur sebelum mereka mati Meskipun Anda adalah binatang buas di alam naga, tetapi ukuran Anda membesar, saya mungkin tidak bisa bertarung dengan Anda Kin Ming menggosok tinjunya, dengan pikiran, memanggil api, sarung tangan yang menyala, dan memukul kepala binatang itu dengan angin yang tajam Melihat sedikit di depannya, melihat bahwa dia tidak lari, tetapi malah bergegas, binatang raksasa itu berteriak, mengangkat cakarnya, dan menepuk Kin Ming Adapun kepala yang diserang Kin Ming, dia tidak menghindar Meskipun kepala adalah titik lemahnya, tetapi pada saat yang sama tengkorak merupakan titik tertinggi dari pertahanan seluruh tubuhnya Bagaimana mungkin bisa terluka oleh bagian kecil di depannya Melihat cakar lingkong, Kin Ming kaget Jika kekuatan ini terpotret padanya, bahkan jika dia adalah seniman bela diri darah suci, dan tubuhnya sangat kuat dibandingkan dengan peringkat yang sama, dia pasti akan mati Menggunakan teknik daoyuan, Kin Ming bergerak secara horizontal, lolos dari serangan binatang itu, muncul di kepalanya, dan mengepal Suara teredam datang dari tempat tinjunya dan kepala binatang raksasa itu bersentuhan, dan Kin Ming terbang keluar, melihat binatang raksasa itu dengan kaget Serangan saya sama sekali tidak efektif Tidak hanya melukai diri saya sendiri Awalnya, Kin Ming mengira itu adalah binatang tingkat naga yang canggung, tidak sefleksibel binatang kecil Dia bisa melakukan beberapa trik, bahkan menyakitinya dan mengusirnya Memang, dibandingkan dengan monster ganas level naga lainnya, lawannya jauh lebih canggung, dan dia juga bisa menghindari serangan Tapi kulitnya yang kasar dan dagingnya yang tebal melampaui imajinasi Kin Ming Baru saja dia melakukan tembakan penuh, tidak hanya tidak membahayakan raksasa itu, tapi dia juga terkejut Anda tahu, serangan Kin Ming barusan menggunakan dua cara, dan itu adalah serangan terkuatnya Ini tidak berpengaruh, bukankah karena monster raksasa itu berdiri di tempat dan menyerangnya, dan dia tidak bisa membunuhnya Belum tentu, Kin Ming menyapu matanya melintasi binatang raksasa itu, dan melihat tenggorokannya yang tidak tebal Aku tidak percaya lagi, kamu tidak akan terluka jika kamu menyerang di sini Binatang raksasa itu mengangkat tangannya lagi dan membantingnya ke Kin Ming Ketika Kin Ming hendak menghindar, dia tiba-tiba merasakan tekanan datang dari segala arah Dia tidak bisa lebih akrab dengan tekanan semacam ini, bukankah itu sama dengan kekuatan yang dia pelajari Hanya saja Yu Zhongnya hanya bisa menghadap ke bawah, dan monster raksasa itu bisa menindasnya dari segala arah Bagaimana cara saya melawan? Kin Ming menggelengkan kepalanya dengan senyum masam Binatang buas tingkat naga benar-benar bisa menggunakan dao, bagaimana dia adalah lawan? Untungnya, pada awalnya tidak berguna Jika digunakan, teknik sumber pengalihan mikro Kin Ming mungkin terpengaruh Melihat cakar lebih dekat dan lebih dekat, Kin Ming membanting kakinya ke tanah dengan keras, dan kemudian kekuatan ini terbang ke kejauhan Begitu Kin Ming pergi, cakar binatang raksasa itu jatuh dan menghantam tanah, membentuk lubang besar Setelah binatang raksasa itu menyerang, Kin Ming tidak ragu-ragu, menghentikan langkahnya, bergegas mundur, dan menyerang tenggorokan binatang raksasa itu dengan pukulan Mengetahui bahwa tenggorokannya adalah titik lemah, binatang raksasa itu mengangkat cakarnya yang lain untuk menahannya di depannya Dengan pukulan ini, Kin Ming tidak mengenai tenggorokan binatang raksasa itu, tetapi cakarnya Setelah jatuh ke tanah, Kin Ming berhenti menyerang, tetapi memutarnya Serangannya tidak bisa melukai sama sekali Jika ini terus berlanjut, bahkan jika itu mengenai vitalnya Kin Ming sudah menyadari bahwa kulitnya tebal dan tebal, dan bahkan jika itu mengenai kunci, itu hanya bisa terluka, atau bahkan luka ringan Tapi selama binatang raksasa itu dengan lembut menggosok dirinya sendiri sedikit, Kin Ming tidak akan mati dan terluka parah Sekarang dia sedang diawasi oleh binatang raksasa itu, apakah mungkin untuk selamat dari cedera serius? Diperkirakan akan segera menjadi makan siang perutnya Kin Ming dengan mudah menghindari serangan binatang raksasa Dia mengitari binatang raksasa itu sebentar, jelas merasa itu menjadi manik Tidak hanya karena kulitnya tebal dan berdaging, tapi juga memiliki temperamen yang buruk Kurasa genesis bis ini milik seorang tiran di sini Kekuatan raksasa ini seharusnya sudah mencapai tahap tengah alam naga Tetapi karena kulitnya yang tebal dan kekuatannya yang besar, diperkirakan banyak monster sumber di alam naga akhir tidak dapat mengalahkannya Binatang raksasa itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraihnya ke arah Kin Ming Itu tidak meluncurkan pukulan tajam, tetapi menyatu sedikit Meskipun kecepatan ini lebih lambat, ia dapat beralih arah di tengah serangan Serangan raksasa ini bisa berubah arah, begitu juga gerakan nudge-nya, tapi bisakah dia selalu menggunakan gerakan nudge? Meskipun dia memahami cara pengalihan mikro, Kin Ming sekarang menggunakannya jauh lebih lancar Tapi untuk Way of Wind, Kin Ming baru saja memulai Jika dia menggerakkan teknik sumber jejak dengan sangat cepat, semakin sering tubuhnya tidak tahan Aku tidak lari secepat monster raksasa Bahkan jika aku menghindarinya, aku tidak bisa terus berjalan Dengan cara ini aku akan selalu dipukul olehnya sekali, begitu aku dipukul Untuk waktu yang lama, Kin Ming tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan terbunuh di sini cepat atau lambat Biarpun gerakan mikro ku bisa digunakan terus menerus, stamina monster raksasa itu lebih baik dariku Di bawah serangannya yang terus menerus, aku tidak bisa bertahan Kin Ming tidak tahu apa stamina dari binatang raksasa itu, tetapi penggunaan pemindahan mikro sangat menuntut secara fisik Bahkan jika tubuhnya dapat bertahan, kekuatan fisiknya membatasi dirinya Apa yang harus saya lakukan? Kin Ming menggunakan sedikit pergeseran untuk menghindar, sambil memikirkan cara dengan cepat Terbang ke langit, ada binatang sumber tingkat naga di langit, dan Kin Ming meninggal lebih cepat Begitu kebuntuan ini berlanjut, saat kekuatan fisiknya habis, itulah saat ia meninggal Untuk sementara waktu, Kin Ming jatuh ke dalam situasi putus asa Terlalu berbahaya berada di alam rahasia ilusi dengan sumber monster level naga di mana-mana Setelah bertahan beberapa saat, Kin Ming merasa kekuatan fisiknya sedang dikonsumsi sedikit Karena dia menggunakan gerakan mikro perpindahan dengan kecepatan yang sangat cepat Dan tubuhnya mulai terasa sakit Hatinya menjadi semakin cemas, dan setetes keringat muncul dari dahinya dan jatuh ke tanah Binatang primordial ini tampaknya cukup pintar, itu sudah menemukan rasa malu Kin Ming dan menunggu beberapa saat Apakah semua binatang sumber tingkat naga begitu pintar? Melihat tampilan menggoda pada binatang buas itu, Kin Ming tersenyum pahit di dalam hatinya Dia telah melihat kebijaksanaan binatang sumber tingkat naga Kebijaksanaan Xiao Yue Sirius tidak lebih rendah daripada manusia Meskipun monster sumber tingkat naga biasa tidak secerdas Xiao Yue Sirius Mereka sama sekali tidak dikalahkan oleh Xiao Yue Sirius dalam hal pertempuran Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kin Ming cemas Saya selalu menganggap Yu Song sebagai keterampilan sumber untuk membantu kultivasi, tetapi juga sangat beruntung dalam serangan Tidak heran Kin Ming akan lupa bahwa setelah menjadi pemimpin aliansi, dia tinggal di aliansi untuk menyempurnakan pil Cara dia biasanya memahaminya juga jalan api, dan dia jarang memahami jalan bumi Dalam beberapa pertempuran terakhir, itu mudah, tanpa menggunakan keterampilan Daoyuan Oleh karena itu, melupakan Yuju untuk sementara adalah hal yang wajar Serangan terkuatku adalah Feng Huo Dao, jadi aku lebih mengandalkannya Tapi terkadang, bukan karena semakin kuat serangannya, semakin besar efeknya Seringkali, dalam pertempuran, Anda harus menggunakan keterampilan sumber yang sesuai Melihat tubuh binatang raksasa yang diperbesar, Kin Ming memiliki pemahaman baru tentang pertempuran di alam naga Dalam pertempuran tingkat naga di masa depan, Dao seringkali dibutuhkan Prajurit biasa hanya akan mempelajari beberapa keterampilan Taoyuan, atau bahkan hanya satu Kemudian dalam pertempuran, mereka akan sangat mahir dalam menggunakan keterampilan Daoyuan Dan kekuatan mereka akan menjadi sangat kuat Tapi Kin Ming berbeda, dia memahami empat jalan Ada banyak skill Daoyuan, baik menyerang maupun mendukung Dalam pertempuran, dia harus menggunakan keuntungan ini daripada menempatkan semua ekspektasinya untuk menyerang Feng Huo Dao yang kuat Fisikmu membesar, ini kekuatan dan kelemahanmu Jejak kepercayaan melintas di mata Kin Ming Dia menemukan waktu yang tepat, dan ketika binatang raksasa itu mengangkat kakinya, dia tiba-tiba menggunakan Yuzong Tiba-tiba, sebuah kekuatan menghantam tanah, dan binatang raksasa itu jatuh ke tanah tanpa memeriksanya Sementara binatang buas itu jatuh ke tanah, Kin Ming menoleh dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah katapun Binatang sumber tingkat naga adalah binatang sumber tingkat naga Bahkan jika saya memiliki keterampilan sumber untuk menahannya, saya tahu untuk sementara menekannya Saat Kin Ming berlari, darah mengalir di mulutnya Dia mengeluarkan pil penyembuh yang sempurna di lengannya, dan lukanya segera membaik Alasan cedera seriusnya bukan hanya karena binatang raksasa itu setingkat naga, tetapi juga karena terlalu berat Bahkan lebih sulit bagi Kin Ming untuk menekannya ke tanah dengan bobot kerajaannya Tiba-tiba mengerahkan kekuatan, ini menyakitinya Di masa depan, saya harus lebih banyak melatih serangan Yuzong Jika saya menguasai Yuzong dengan baik, meskipun kali ini saya akan terluka, saya tidak akan terluka seperti ini Untungnya, saya memiliki pil penyembuh tingkat naga yang sempurna, jika tidak saya akan terluka dalam ilusi dan alam rahasia Ini hanya mencari kematian Menyadari manfaat Yuzong, Kin Ming banyak mengangkat pentingnya keterampilan Dao Yuan ini Selain itu, saya tidak bisa hanya memahami jalan api, tapi juga jalan bumi Caraku memilih untuk membuat, itu tidak bisa digunakan untuk menyerang kecuali untuk meningkatkan kecepatan alcemi Sekarang kecepatan alkimia saya cukup cepat, cukup untuk digunakan, tidak perlu ditingkatkan Kin Ming diam-diam benar-benar, setelah keluar kali ini, dia akan fokus pada budidaya bumi Juga sering menggunakan serangan Yuzong, berusaha menggunakan keterampilan Dao Yuan sampai mahir Dengan cara ini, ketika Anda menggunakan Yuzong di masa depan, Anda tidak akan seperti hari ini, melukai 800 ribu musuh Anda sendiri Di kejauhan, mata bingung raksasa itu menatap Kin Ming yang pergi, tetapi tidak mengejarnya Itu bengkak, dan bahkan binatang sumber dengan level yang sama tidak melemparkannya Prajurit barusan jelas menggunakan serangan Dao, dan itu adalah Dao yang kuat Binatang raksasa itu tidak tahu apa yang dimiliki pihak lain Ini hanya makanan penutup yang bisa dibuang, tidak butuh banyak usaha Setelah berlari jarak jauh, Kin Ming lega melihat bahwa binatang raksasa itu tidak mengejarnya Kembali ke arah dia datang, dia dengan cepat bertemu dengan Mi Bei dan Mi Jue Kin Ming, kamu baik-baik saja Tanya Mi Jue prihatin Jika Anda bertemu dengan monster sumber tingkat naga, Anda pasti tidak akan dapat menangkap satu gerakan pun Dan dengan kecepatan binatang sumber tingkat naga, bahkan jika dia sangat ahli dalam kecepatan Dia tidak bisa sebaik alam naga, dan dia pasti akan ditangkap Mi Bei di samping juga memandang Kin Ming dengan sangat perhatian Ketika Kin Ming kembali, dia telah membersihkan semua bekas lukanya Jadi sekarang dia tampak sedikit lelah dan wajahnya sedikit pucat Dia menggelengkan kepalanya, tidak masalah, aku menggunakan Yuzhong untuk membuangnya Alam rahasia kehampaan ilusi terlalu berbahaya, aku tidak tahu kapan kita akan menemukan darah suci Mi Bei berkata dengan cemas Setelah menemukan darah suci yang tepat, dia dan kakaknya akan berlatih di dekat darah suci Tetaplah sampai akhir dari dunia rahasia ilusi Jika bukan karena Kin Ming, mereka pasti sudah lama mati di alam rahasia ilusi Temukan darah suci yang tepat tadi dan bisa berpisah dari Kin Ming, sehingga dia bisa lebih aman tanpa botol minyaknya sendiri Pada saat ini Mi Bei sangat merasa bahwa kekuatannya rendah yang menyeret Kin Ming dan merasa malu Selama periode waktu ini, dia telah bekerja sangat keras, tetapi yayasan sebelumnya terlalu buruk Bahkan dengan bantuan pil sempurna Kin Ming, masih ada jalan panjang sebelum menerobos dunia ular Belum lagi alam jiao dan alam naga Jangan khawatir, kamu akan segera menemukannya Kin Ming menghibur Mi Bei dan terus bergerak maju Kin Ming memberinya energi dan memperhatikan lingkungannya Setelah dia bertemu binatang asal kelas naga, dia bisa segera pergi Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan dua binatang sumber tingkat naga Dan mereka berdua dihindari sebelumnya Tentu saja, itu juga bisa menjadi alasan mengapa binatang kejadian tingkat naga tidak tertarik pada mereka Setelah dua hari berjalan dalam ketakutan, mereka menemukan setetes darah suci Binatang buas di dekat darah suci menjaga mereka, dan mereka tidak menyerang ketiga Kin Ming Ada fluktuasi kekuatan misterius di sini Begitu prajurit biasa mendekat, mereka akan diserang oleh kekuatan darah suci Darah suci ini lembut dan tidak kuat Mi Bei dan Mi Jue merasa itu bukan darah suci yang mereka butuhkan Menurut kakek, dia sedang berjalan menyusuri awan merah seperti burung phoenix di cakrawala untuk menemukan setetes darah suci itu Begitu dia memasuki alam rahasia ilusi, dia melihat kemana-mana ke arah langit, tapi dia tidak melihat apa yang disebut awan merah sama sekali Dia juga tahu bahwa ilusi dan dunia rahasia telah berlalu selama seribu tahun, dan perubahan apapun mungkin terjadi Kali ini Anda masuk, meskipun Anda memiliki instruksi kakek, Anda mungkin tidak dapat menemukannya Mungkin kita belum sampai, tidakkah kamu melihat banyak warna merah di cakrawala? Mungkin setelah beberapa saat, kita akan bisa menemukan hantu seperti burung phoenix Kin Ming menunjuk ke langit, tersenyum dan terhibur Langit di ilusi dan alam rahasia sangat aneh, dan berbagai warna dapat ditemukan di langit Jika bukan karena bahaya di sini, sebenarnya, jika dilihat dari sini, pemandangan di langit masih sangat indah Sekarang ketiganya dalam bahaya, dan tidak ada yang mau menghargai pemandangannya Mereka bertiga meninggalkan setetes darah suci dan terus berjalan ke depan Dari waktu ke waktu, Mi Bei akan melihat ke langit Setelah berjalan agak jauh, Kin Ming tiba-tiba berkata, setan beracun di alam naga telah datang ke sini Mari kita cari tempat untuk bersembunyi Ada titik merah di Demon Seeking Seal yang mendekati mereka dengan cepat Ini adalah situasi yang paling dia takuti Meskipun ada tanda mencari sihir, itu mungkin untuk mendeteksi apakah ada iblis beracun yang berjarak 3000 meter Tetapi jika demon racun alam naga kebetulan terbang ke arah mereka Kemungkinan besar mereka tidak akan punya waktu untuk melarikan diri dan akan dipukul Situasi ini jarang terjadi Bagaimanapun, alam rahasia ilusi sangat besar Meskipun ada banyak setan racun, hanya ada sedikit setan racun alam naga Saya tidak menyangka bahwa keberuntungan begitu buruk sehingga iblis racun kebetulan bergegas ke arah mereka Mereka bertiga melihat sekeliling, tidak ada apa-apa di sini dan tidak ada tempat untuk bersembunyi Turun dan berpura-pura mati Demon Dragon Realm Poison akan segera hadir Karena dia tidak bisa bersembunyi, dia hanya bisa berpura-pura mati Saya berharap iblis racun tidak terlalu memperhatikan untuk melihat ketiga tubuh itu Ketiganya buru-buru turun dan tidak butuh waktu lama bagi iblis racun untuk terbang di atas mereka di ketinggian rendah Sama seperti Kin Ming mengira itu aman, iblis beracun di langit berhenti dan terbang kembali Sepertinya dia berniat untuk memeriksanya Tak berdaya, ketiga Kin Ming hanya bisa berdiri Hidup, melihat ketiga orang yang masih mayat tadi, tiba-tiba berdiri Iblis racun yang mengenakan lengan panjang hitam itu terkejut Senior, kami hanya prajurit biasa yang datang untuk berburu harta karun Sekarang alam kekosongan ilusi baru saja dibuka dan harta karun belum ditemukan Kin Ming menundukkan tangannya dan menundukkan tangannya ke setan hitam lengan panjang beracun dan berkata dengan hormat Arti Kin Ming sangat jelas, mereka baru saja memasuki dunia ilusi dan rahasia Dan mereka tidak memiliki harta berharga, jadi mereka tidak sebanding dengan tembakan pihak lain Umumnya melakukan ini, pembangkit tenaga listrik alam naga akan merindukan prajurit biasa Dengan lebih banyak hal daripada yang kurang Bagaimanapun, ilusori void secret realm baru saja dibuka Dan semua prajurit berjalan dari pinggiran ke dalam dan tidak ada harta karun di pinggiran Seniman bela diri alam naga tidak akan mendapatkan apapun kecuali menyianyiakan kekuatan fisik Tidak semua prajurit itu keji, umumnya dalam kasus yang tidak menguntungkan, prajurit alam naga meremehkan untuk membunuh prajurit tingkat jiao Prajurit iblis beracun lengan panjang hitam itu mendengus dingin Kamu telah menemukanku sebelumnya, jadi kamu turun dan berpura-pura mati Satu-satunya yang bisa menemukanku sebelumnya adalah seniman bela diri alam naga, atau harta karun Kin Ming diam-diam berteriak, tetapi tidak berharap pihak lain mengidentifikasi dirinya karena alasan ini Sekarang tidak peduli bagaimana Anda menjelaskannya, pihak lain akan bunuh diri Racun iblis selalu membunuh para pejuang dunia naga langit, namun terkadang mereka harus menyamarkan identitasnya, sehingga mereka berperilaku seperti prajurit biasa Sekarang pihak lain telah menentukan bahwa dia memiliki harta di tubuhnya, dan tidak mungkin untuk melepaskannya Lari, teriak Kin Ming, Mi Bei dan Mi Jue menoleh dan kabur Ini sudah dibahas sebelumnya, kekuatan Mi Bei buruk dan kecepatannya lambat, sedangkan kecepatan Mi Jue bagus Ketika Mi Jue berlari dengan Mi Bei, Kin Ming bisa menahan bahaya dengan lebih baik Ingin lari, prajurit iblis beracun lengan panjang hitam dengan jijik, itu hanya panggung banjir, bisakah dia berlari melewatinya? Tetapi ketika dia melihat ke atas, keduanya hampir hilang Kecepatan ini tidak seperti prajurit biasa Tampaknya kali ini telah menghasilkan banyak uang, bahkan jika tidak ada harta, membunuh tiga jenius muda di dunia naga langit tidaklah buruk Prajurit iblis racun lengan panjang hitam terbang, memegang pedang panjang, dan menusuk Kin Ming yang berdiri di tempat Jika Anda tidak lari, jika Anda memiliki keberanian untuk berdiri di depan saya, maka saya akan memenuhi Anda Menurut pendapatnya, seorang seniman bela diri di panggung jiao, bahkan dengan kekuatan tertentu, tidak bisa menjadi lawannya Tidak, dia bahkan tidak bisa menipu, karena serangannya mengandung tao Menghadapi pedang tajam prajurit iblis racun lengan panjang hitam, wajah Kin Ming serius Sekarang Mi Bei dan Mi Jue belum lari jauh, dia pasti ingin memblokir serangan lawan Memanggil nyala api, Kin Ming mengumpulkan tao di tubuhnya dan meledakkan pedang panjang dengan pukulan Jalan angin dan jalan api bergabung bersama, dan ada cahaya menyilaukan yang muncul dari sarung tangan dan pedang panjang Prajurit iblis racun lengan panjang hitam terlempar ke udara dan jatuh ke tanah, menatap Kin Ming dengan tidak percaya Bagaimana mungkin, Anda jelas seorang seniman bela diri tingkat jiao Dia berdiri dan mengusap dadanya yang terluka dengan mata tajam Dia telah bereaksi sekarang karena kekuatan lawan memang hanya jiao realem, tetapi ada dao yang sangat kuat dalam serangannya Dia belum pernah melihat yang seperti itu Tanpa diduga, Anda benar-benar jenius Orang jenius seperti itu rela mengorbankan dirinya sendiri, tetapi melindungi mereka berdua Sangat penting untuk mendatangi mereka berdua Prajurit iblis racun lengan panjang hitam berpikir banyak Seniman bela diri alam jiao muda di depannya secara tak terduga kuat, seperti pangeran surgawi sejati Tetapi orang seperti itu ditinggalkan untuk menghentikannya Itu hanya pertarungan, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya Lagi pula, apakah dia perlu menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang seniman bela diri batas jiao Karena alasan inilah dia terluka, tetapi ini bukan kekuatannya yang sebenarnya Selain itu, meskipun lawan bisa mengeluarkan serangan seperti prajurit alam naga Namun nyatanya hanya memiliki kekuatan alam naga, serangan seperti itu tidak dapat dilanjutkan Kecepatan lawan tidak sebaik miliknya, dan kekuatannya tidak sebaik miliknya Tetapi dia adalah seorang jenius yang tiada taraf Sekarang saya benar-benar meninggalkan diri saya untuk menyelamatkan kedua pejuang itu Bisa dibayangkan betapa pentingnya identitas kedua pejuang itu Pantas saja dia berpikir seperti ini, karena ini akal sehat Hanya Qin Ming, yang tidak peduli dengan identitas dan statusnya, memperlakukan Mi Bei sebagai kerabatnya untuk dilindungi Jadi di mata orang lain, dia hanyalah pelindung, melindungi orang-orang yang berstatus lebih tinggi Karena itu, prajurit beracun berlengan panjang berwarna hitam akan lebih tertarik pada Mi Bei Prajurit iblis beracun lengan panjang hitam melirik Qin Ming, dan tidak membunuhnya, tetapi mengejar Mi Bei dan Mi Jue dari kejauhan Dia terbang di atas kepala Qin Ming, menyebabkan Qin Ming di bawahnya tertegun untuk sementara waktu Qin Ming sudah siap untuk menghadapi lawan dan menyerang seperti hujan lebat Ia tidak menyangka lawan tidak akan melawannya Sial, dia menargetkan Mi Bei Melihat arah terbang prajurit iblis beracun lengan panjang hitam, Qin Ming tidak tahu di mana dia berada Apa yang terjadi? Qin Ming bingung, mengapa pihak lain tidak ingin bunuh diri dulu, tetapi mengejar Mi Bei Di mana Qin Ming tahu bahwa prajurit iblis beracun lengan panjang hitam merasakan tikungan dan putaran di dalam hatinya Jika Anda tahu, Anda akan memberi tahu orang tidak bisa membiarkan dia lari Begitu dia menyusul Mi Bei, konsekuensinya akan menjadi bencana Qin Ming mampu menahan serangan prajurit iblis beracun lengan panjang hitam, tetapi Mi Bei dan Mi Jue tidak bisa menahan Setelah mengejar ketertinggalan, mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali dan akan dibunuh oleh pihak lain Tidak bisa membiarkan dia mengejar Terburu-buru, Qin Ming menggunakan Yu Zhong Tiba-tiba, prajurit iblis beracun lengan panjang hitam di langit, tanpa memeriksa satu pun, ditarik ke bawah oleh gravitasi Dia berbalik dan menatap Qin Ming dengan kaget Saat pertama kali menyerang, dia membawa Tao yang sangat kuat Sekarang Tao yang sama sekali berbeda muncul, dan itu sangat kuat, langsung menariknya dari udara Seberapa kuat bakat dan bakat pemuda ini Dia belum pernah bertemu dengan seorang pejuang yang menguasai dua cara pada saat yang sama, dan itu bahkan lebih memperjelas pentingnya orang ini di hadapannya Prajurit iblis racun lengan panjang hitam ragu-ragu, apakah akan mengejar keduanya atau tinggal dan membunuh pemuda di depannya Aku membunuhnya, maka kedua anak kecil itu pasti akan kabur Jika aku menyusul, maka jelas dia akan menyusul juga Bahkan dengan kesan seperti ini, kecepatanku tidak sebanding dengan kedua prajurit itu Aku mengejarnya, jika pemuda di depannya menyerah dan menoleh untuk kabur, aku juga akan menoleh dan mengejarnya Prajurit iblis racun lengan panjang hitam menganggap Qin Ming sebagai target utamanya Tapi dia lebih rakus, dan ingin membunuh dua orang yang baru saja melarikan diri, dan juga ingin membunuh Qin Ming Sekarang pergi kejar dan bunuh kedua orang itu jika orang-orang muda di belakang terus, maka mereka bertiga bisa dibunuh bersama Jika dia tidak mengikuti, maka dia akan meninggalkan kedua prajurit itu dan berbalik untuk membunuh prajurit muda itu Bagaimanapun, tidak ada yang kalah, itu jauh lebih baik daripada hanya membunuh pemuda ini Prajurit iblis racun lengan panjang hitam itu bangkit dan mengejar lagi ke arah Mi Bei dan Mi Jui Sial, Yu Song Ku tidak mahir dalam menggunakan, dan kekuatannya tidak kuat Itu masih bisa efektif melawan monster sumber yang lebih berat Untuk menghadapi seniman bela diri naga realem, itu hanya bisa memperlambat kecepatannya Tapi kecepatan ahli bela diri dunia naga terlalu cepat, bahkan jika aku melambat, aku tidak bisa menghentikannya untuk mengejar Mi Bei dan Mi Jui Qin Ming tidak berdaya, jadi dia hanya bisa menggunakan Royal Weight dengan semua kekuatannya saat terbang di ketinggian rendah dengan seluruh kekuatannya Dia ingin bertemu dengan binatang asal naga realem sekarang, jadi dengan perlawanan binatang asal naga realem, sangat mungkin untuk memblokir demon racun ini Sayangnya, tidak ada binatang asal alam naga di jalan ini, Prajurit iblis hitam lengan panjang yang beracun ini dengan mudah mengejar Mi Bei dan Mi Jui Bersambung dulu ya leluhur, semoga terhibur, sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like dan komen, biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton!